Pemirsa, dua bulan lagi vaksin merah putih memasuki tahap uji praklinik. Artinya, produksi massal juga akan segera dilakukan. Data lembaga biologi molekuler Aikman, vaksin merah putih direncanakan dapat diberikan warga Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 mendatang. Lantas bagaimana perkembangan persiapan uji klinik vaksin merah putih dan seberapa efektif vaksin merah putih melawan virus baru? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Flogansa bersama Kevin Pakan. Pemirsa, saat ini vaksin merah putih sudah masuk dalam tahap akhir pengembangan. Di mana uji klinis dari vaksin buatan Indonesia ini direncanakan akan dilakukan pada kuartal keempat tahun ini. Lantas, seberapa efektifkah vaksin merah putih dalam penanganan virus COVID-19? Dan bagaimana perkembangannya? Kita cari tahu, Pemirsa. Setidaknya ada tiga tujuan dari pengembangan vaksin merah putih. Di mana yang pertama adalah mewujudkan kemandirian vaksin. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya ketergantungan dari vaksin impor. Dan ketiga adalah mempercepat proses modifikasi vaksin, biar nantinya muncul strain baru dari hasil mutasi atau sebagainya. Sementara itu terdapat pengembang vaksin merah putih yang telah masuk skala industri. Di mana yang pertama adalah LBM Eikman bersama PT Biopharma dengan platform protein rekombinan dan juga target dari izin penggunaan darurat atau EUA yakni sebelum September 2022. Kemudian yang kedua adalah dari Universitas Erlangga bersama PT Biotis dengan platform inactivated virus atau virus yang dimatikan dengan target EUA yakni semester 1 tahun 2022. Kemudian terdapat progres vaksin merah putih di pengembang lainnya. Di mana yang pertama adalah dari LIPI dengan target izin penggunaan darurat atau EUA pada semester 1 tahun 2022. Kemudian yang kedua dari Universitas Indonesia dengan target EUA pada Juli 2022. Kemudian yang ketiga dari Universitas Pajajaran dengan target uji klinis pada manusia yakni pada September 2022. Kemudian yang keempat dari Institut Teknologi Bandung dengan target uji imogenitas pada tahun 2021. Kemudian yang terakhir dari Universitas Gajah Mada dengan target EUA pada Januari 2023. Pemirsa untuk mengetahui perkembangan vaksin merah putih saat ini saya akan bertanya langsung kepada salah satu pengembang vaksin merah putih yang telah masuk dalam skala industri. Kira-kira seperti apa ya untuk perkembangannya? Ini dia jawabannya. Kalau kita bicara vaksin merah putih kita mesti ketahui bahwa ada tujuh institusi yang mengembangkan. Jadi tidak hanya lembaga ikman tapi dari tujuh institusi itu yang paling advance adalah yang dari Universitas Erlangga dan lembaga ikman. Kenapa lebih advance karena sudah confirm ada industri yang mau melakukan atau siap melakukan ilirisasi. Nah perkembangan yang dari Universitas Erlangga mungkin itu ada sepenuhnya ada di tanggung jawab mereka. Artinya informasi rincinya ada di mereka jadi saya tidak bisa mewakili mereka tapi yang bisa saya ceritakan adalah yang dikerjakan oleh lembaga ikman. Lembaga ikman mengembangkan vaksin merah putih ini berdasarkan platform protein rekombinan dengan mengarahkan kepada subunit protein spike protein S dan protein N. nukleokapsin. Dan saat ini sesuai dengan targetnya yang diberikan kepada lembaga ikman untuk mengembangkan bibit vaksinnya itu sudah diselesaikan. Artinya tahapan RND-nya, riset dan development-nya sudah diselesaikan. Kami sudah bisa membuat bibit vaksinnya, sistem ekspresinya. Nah step selanjutnya adalah untuk mengalihkan proses RND tadi ke skala industri. Scaling up, optimasi dan juga peningkatan yield itu bisa tercapai maka akan dilanjutkan dengan uji praklinik pada hewan. Kami sebetulnya mentargetkan uji praklinik itu bisa dilakukan di tahun ini, walaupun tinggal 2,5 bulan ya penanggal ya. Sekarang kita mengharapkan uji klinik fase 1 sudah bisa dimulai di awal tahun 2022. Di arahkan ya memang agak sedikit mundur, uji klinik itu akan selesai dalam waktu 8 bulan. Sehingga diperkirakan uji klinik secara keseluruhan akan selesai di kuartal ketiga atau keempat 2022. Tetapi apabila hasilnya sudah menjanjikan, sudah bagus, maka Emergency Use Authorization EUA dari Badan POM itu sudah bisa diperoleh sebelum uji klinik fase 3 selesai. Jadi diharapkan memang di kuartal ketiga 2022 kita bisa mendapatkan Emergency Use Authorization dari Badan POM dan vaksin itu bisa mulai diberikan kepada masyarakat. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa vaksin ini hanya menggunakan protein S, spike protein, di mana di ujungnya adalah yang kita kenal sebagai RBD, Receptor Binding Domain. Nah mutasi-mutasi yang saat ini terjadi pada varian Delta atau varian Alpha, Vita dan sebagainya, itu justru mutasi pada RBD itu yang mungkin menyebabkan vaksin menjadi kurang efektif. Nah kami tidak menggunakan komponen-komponen lain. Nah jadi dari situ kita bisa melihat bahwa desain vaksin itu yang menggunakan RBD, memang nanti kalau memang sudah diperlukan kita tinggal mengganti saja. RBD itu disesuaikan dengan vaksin yang beredar. Saat ini pun kami sudah mulai mencoba di laboratorium untuk mengembangkan calon vaksin itu dengan menggunakan basisnya virus SARS-CoV-2 yang masuk dalam varian Delta. Tapi saat ini WHO belum mengarahkan untuk diubah. Jadi tetap vaksin-vaksin itu yang sekarang ini sudah beredar itu tetap menggunakan virus yang awalnya, yang aslinya ya, yang dari Wuhan. Tapi sekali lagi, kalau misalnya ternyata varian Delta itu betul-betul tidak mempan lagi terhadap antibody, vaksinasi dan virusnya sudah betul-betul mendominasi seluruh dunia dan WHO menyatakan harus disesuaikan, ya kita sesuaikan. Tapi saat ini kita belum melakukan hal itu. Karena kedepannya dalam 6 bulan ke depan atau setahun ke depan, kita belum tahu apakah varian Delta tetap yang akan mendominasi. Nah, Pemirsa, kita akan tanya ke salah satu warga terkait vaksin merah putih ini. Halo, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Dita, Dita. Mbak Dita, kan saat ini pemerintah lagi menggadang adanya vaksin merah putih. Ini buatan dalam negeri nih, buatan Indonesia. Tanggapannya gimana, Mbak? Baik sih, biar macu warga juga buat vaksin. Karena kan beberapa juga masih ada yang skeptis kan buat vaksin gitu. Jadi, biar berubah stigma masyarakat juga. Jadi, mereka bikin terus gitu. Kita sangat-sangat, oh ternyata pemerintah nih, buat nih, khusus buat keluarga Indonesia. Jadi, mereka tuh men-trigger buat, ayo ikut vaksin. Ikut vaksin ya. Nah, kita tanya ke keluarga yang lain, Pemirsa. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Mbak siapa? Cesti. Mbak Cesti, ini dengan adanya vaksin merah putih. Ini buatan Indonesia nih, Mbak nantinya. Tanggapannya gimana, Mbak, sebagai warga? Kalau dari aku pribadi sih, bagus ya untuk menunjang program pemerintah. Sama untuk sebagai COVID tuh, biar cepat hilang lah dari Indonesia. Oke. Harapannya, Mbak, dengan adanya vaksin merah putih nanti ini seperti apa sih? Harapannya sih, berharapnya warga Indonesia sih, yang belum vaksin, pastinya ikut partisipasi untuk program pemerintah sih. Supaya kita juga bisa berkegiatan normal kembali. Berarti Mbak mendukung lah ya dengan adanya vaksin merah putih ini? Iya, pastinya. Oke. Makasih, Mbak Cesti. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Diharapkan penggunaan vaksin merah putih dapat segera dilakukan pada pertengahan 2022. Dengan adanya vaksin buatan negeriku, Indonesia dapat mencapai kemandirian vaksin. Sehingga sektor kesehatan Indonesia dapat lebih kuat dalam menangani kesehatan di masa mendatang. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Muhammad Faisal, di Pondimu Haru, Aini, melaporkan.